Tugasku menemanimu Kami hanya bisa membantumu dari bayang-bayang yang mulia Dan kami tidak bisa memberikan kekuatan penuh kami Dunia para master Allah tidak pernah menerima kami Meskipun kami memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kita sendiri Berpartisipasi secara terbuka Dalam perang ini tidak dilakukan lagi Akan menarik sekte lain yang telah bersembunyi dari dunia ini Jika itu terjadi Akan sangat sulit bagi anda untuk menjalankan strategi dan rencana anda Aku pikir perang bisa ditunda Tetapi kita harus mengambil kesempatan ini Untuk mengintensifkan kebencian warga terhadap kedua kekaisaran Kita harus terus menambahkan lebih banyak tentara termelati mereka Dan kita harus membangun ala jiwa dengan semua yang kita miliki Sehingga kita dapat membuat persiapan yang memadai untuk perang Karena kita sudah memusuhi mereka secara terbuka Kita harus memastikan bahwa pasukan kita dilengkapi dan dipersiapkan sedini mungkin Tidak apa-apa jika tidak ada yang terjadi Tetapi begitu kita melepaskan pasukan kita Kita harus mengalahkan mereka semua dalam satu serangan yang berat dan fatal Su Tian Ran mengangguk puas dan berkata Aku memiliki niat yang sama juga Untuk mengalahkan musuh eksternal kita Kita harus menenangkan oposisi di dalam perbatasan kita terlebih dahulu Aku ingin menjaga situasi internal Dan mengambil kesempatan ini Untuk memusnahkan pengkhianat Untuk itu Aku khawatir aku harus merepotkanmu Tutor kekaisaran Pada titik ini Sinar dingin melintasi mata su Tian Ran Ujung-ujung mulutnya bergerak-gerak ketika dia memancarkan niat membunuh yang kuat Tutor kekaisaran yang misterius Berkata dengan jelas Itu benar Beberapa orang harus bertanggung jawab atas kejadian ini Ada pun mereka yang tidak bersalah Kita dapat mengatakan bahwa mereka tewas dalam ledakan Apakah aku Akan mengikuti daftar yang anda berikan sebelumnya? Ya Kata Sutian Ran sambil mengangguk Tutor kekaisaran berkata Kalau begitu izinkan aku mengambil kesempatan ini untuk memberikan selamat kepada yang mulia Atas kenaikan anda ke tahta Sutian Ran berkata dengan tulus Ketika kekaisaran Ryu Menyatukan benua Kultus roh suci akan menjadi agama nasional Pada saat itu Aku akan menyebut pendiri kultus sebagai dewa nasional Semua akan memegang anda dalam referensi dan anda akan diangkat pada alas ilahi Itu untuk nanti Mari kita selesaikan satu langkah pada satu waktu Kata Tutor kekaisaran Dia tidak tampak sangat bersemangat Dia mengangguk pada Sutian Ran dan kemudian berbalik untuk pergi Ketika dia sampai di pintu masuk Dia berhenti dan berbalik Kita belum bisa mencurahkan seluruh kekuatan kita di gunung barat Namun aku sudah mengaktifkan tanah misterius disana Kami akan menyebab mereka disana dan kemudian mengurus mereka nanti Pada saat itu Akad Misrik akan benar-benar terkuras Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kita lagi Sutian Ran berkata Aku punya rencana yang sama namun bisakah kita benar-benar menyebab mereka Tutor kekaisaran yang misterius melantunkan Tempat itu Memenjarakan kakekku selama 100 tahun Dia tidak lebih lemah dari Paman Long Shouyou Pada akhirnya Dia berhasil mengambil beberapa hal dari sana Tetapi itu hanya sebagian kecil dari Negeri misterius itu Manusia tidak bisa menolak tempat itu Begitu ada Yang tidak beres Itu akan mengakibatkan penjara mencakup beberapa dekade sampai mati Setelah aku mengaktifkannya Bahkan Feng Hao dulu Tidak bisa terbang di sana Ia hanya bisa pergi Setelah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan Kakekku membuat tiga kesalahan ketika dia ada di sana dan Karenanya Dia terjebak selama 100 tahun Bukankah kita pernah mencobanya sebelumnya Di antara mereka yang kita lempar ke dalam Kurang dari 10% dari mereka selamat Aku sudah Menstruksikan Feng kecil untuk melewati Gunung Barat dan Meminta empat tetuaku untuk menjaga pintu keluar Bahkan jika mereka melarikan diri Mereka akan tetap terbunuh Bagus Kata Sutian Ran Sambil menganggukkan kepalanya Semuanya terserah padamu Tutor kekaisaran Langit berangsur-angsur menyala Ketika Wu Yu Hao membuka matanya sekali lagi Cahaya ungu dan emas Bersinar di matanya Energinya sangat bersemangat Kultifasi tiga arah yang misterius telah membantunya Wang Dong Er dan Wang Ki Er sama Meski mereka hanya berkultifasi selama sekitar 4 jam Wu Yu Hao mampu meningkatkan kekuatan jiwanya Dengan menumbuhkan jiwa bela diri kekuatan pamungkas yang sulit Lebih jauh lagi Kekuatan gabungan dari kekuatan jiwa ungu dan emas mampu Mengikis es pamungkas energi asal dari surga dan bumi Di kakinya dengan kecepatan dua kali lebih cepat Dari kecepatan biasa Wang Dong Er dan Wang Ki Er Membuka mata mereka juga Kedua mata mereka yang sangat mirip Yang mencerminkan keperibadian yang sangat berbeda Juga bersinar dengan lapisan cahaya ungu dan emas Wang Dong Er mengalami peningkatan terbesar Dalam kekuatan jiwa karena dia tidak memiliki jiwa bela diri pamungkas Wang Ki Er dan Wu Yu Hao Keduanya memiliki jiwa bela diri pamungkas Dan karenanya peningkatan mereka kurang dari Wang Dong Er Namun itu masihlah sangat tajam Mereka bertiga saling memandang Suasana aneh merasuki lingkungan mereka Bahkan Wang Dong Er merasakan ada sesuatu yang terasa salah Wu Yu Hao menyentuh hidungnya Mengangguk pada Wang Ki Er dan berkata Terima kasih Wang Ki Er menatapnya lalu Menggelengkan kepalanya saat dia berkata Tidak apa-apa ini menguntungkan kita semua Dengan itu dia berbalik dan berjalan pergi Wu Yu Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Dia langsung terkejut Karena dia menyadari bahwa langit diselimuti oleh kabut 5 meter dari tanah Selanjutnya dia menyadari bahwa kabut di langit berubah warna Karena kalian semua sudah bangun datanglah kemari Suara penatua suan melayang dengan cepat Dibantu oleh Wang Dong Er Yu Hao memasuki alat jiwanya yang berbentuk manusia Kemudian dia berjalan ke penatua suan Sisanya sudah berkumpul Ada ekspresi serius di wajah penatua suan Yu Hao tanpa sadar merilis deteksi spiritualnya namun Dia sedikit terkejut Meskipun telah merilis deteksi spiritualnya Cakupannya tidak lebih dari 5 meter Tidak hanya dia tidak bisa merasakan apapun Tetapi dia juga bisa merasakan sesuatu menggerogoti kekuatan spiritualnya Bagaimana? Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Deteksi spiritualku bahkan tidak bisa melihat sejauh mataku Yu Hao belum pernah mengalami ini sebelumnya Bahkan di hutan pengaturan matahari Yang telah dipenuhi dengan racun Dia masih bisa menggunakan deteksi spiritualnya Penatua suan memandang Yu Hao dan berkata Kamu dapat merasakannya juga bukan? Kemampuan indera kita telah sangat melemah Kabut di atas kepala kita seperti sangkar menjebak kita di sini Jika kita tidak bisa melarikan diri Kita akan benar-benar terjebak di dalam liang Wang Ki Er tidak bisa menahan diri untuk bertanya Tidak bisakah kita terbang penatua suan? Penatua suan menggelengkan kepalanya dan berkata Aku sudah mencoba Tetapi itu tidak berhasil ketika aku mencoba seolah-olah Seluruh langit menekanku Tekanan kuat memaksaku untuk mendarat Kekuatan tekanan ini melampaui apa yang orang normal bisa lawan Bahkan Long Shao Yao, seorang Limit Doulo Akan merasa kesulitan Bahkan mustahil untuk melawannya Ketika mereka mendengar kata-kata penatua suan Semua orang tidak bisa menahan nafas Tekanan Shanlin Er mengerutkan kening dan berkata Ini memang aneh Namun mengapa kita tidak mendeteksi ini ketika kita terbang? Dia dan penatua suan secara pribadi telah terbang di atas gunung barat Dalam satu hari, mereka telah mengsurvey seluruh gunung barat Namun mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Namun, transformasi ini sekarang telah menjebak mereka semua di sini Bagaimana dia dan penatua suan Tidak menyalahkan diri mereka sendiri Penatua suan melantunkan Area ini tampaknya diselimuti oleh kekuatan misterius Bahkan tanahnya berbeda Aku mencoba mengendalikan bumi dan menggali Melalui tanah tetapi aku gagal Kita tampaknya terjebak di penjara yang tidak bisa dipatahkan Jiwa bela diri penatua suan adalah banteng torti yang saleh Itu adalah jiwa bela diri tipe bumi Itu bisa memanipulasi tanah dengan sangat baik Dia telah mencoba menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengubah lingkungannya dan menerobosin tangan Namun dia benar-benar gagal Apakah ada yang punya rencana? Bicaralah Penatua suan yang merasa tertekan dan bingung Namun ia berhasil menjaga wajahnya tetap tenang Pada saat ini Dia tidak bisa panik Jika dia melakukannya Anak-anak ini akan lebih panik lagi Penatua suan Haruskah kita berpencar menjadi kelompok-kelompok dan menjelajah? Kita dapat membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil Ini mungkin bukan penjara Melainkan sebuah labirin Mungkin kita bisa keluar Lewa bin bertanya Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya bebe berbicara Tidak Kita tidak bisa berpisah saat ini Jika kamu benar Dan ini memang sebuah labirin Ini masih merupakan labirin yang dibangun oleh kekaisiran Ryu untuk kita Bagaimana jika mas roh-mas roh jahat? Dari kultus roh suci ada disini bersama kita Saat kita berpisah Kita akan benar-benar habis Wajah Dewa bin berkedut Namun dia tidak berani mengatakan apapun kepada bebe Meski posisi bebe tidak bisa dibandingkan dengan posisi Zhang Li Suan Dia masih salah satu anggota generasi muda yang lebih kuat Secara khusus penampilannya melawan tim sektero suci meninggalkan kesan mendalam pada semua orang Penatua Suan memandang Yu Hao dan berkata Bicara lah Yu Hao Yu Hao berkata Aku baru saja mencobanya Dan radius deteksi spiritualku tidak lebih dari 5 meter Ini tidak lebih baik daripada pandangan kita Anda benar Disini kita berada di bawah penindasan kekuatan mistis Yang tidak dapat dilawan oleh manusia biasa Namun Aku tidak berpikir ini murni sangkar Pasti punya rahasia Karena ini bukan sesuatu yang manusia bisa tahan Itu pasti tidak dibangun oleh kekaisaran Ryu Alat jiwa mereka belum mencapai tingkat ini Bahkan alat jiwa kelas 10 Tidak bisa menutup gunung sebesar ini Karenanya Ini adalah formasi alami Kekaisaran Ryu hanya bisa mengendalikannya Karena dibuat oleh alam Ini bukan jebakan maut Pasti ada jalan keluar Aku setuju dengan kakak laki-laki Saat ini Kita tidak dapat berpisah Setiap orang harus berkonsentrasi pada satu arah Bahkan jika kita kembali ke tempat kita semula Kita akan melakukan pengamatan dan menemukan hal-hal baru Dengan petunjuk ini Kita bisa Memikirkan lebih jauh Ini adalah pilihan terakhir kita Benar Kata penatua swan sadia mengangguk Baiklah mari kita konsumsi jatah kita dan berangkat Yu Hao ikut aku Aku ingin menanyakan sesuatu padamu Ya Kata Yu Hao sadia dengan cepat berjalan ke penatua swan Dengan alat jiwa berbentuk manusianya Bagaimana pemulihanmu? Penatua swan bertanya Aku baik-baik saja Jawab Yu Hao Penatua swan menganggur dan berkata Itu bagus Meski aku percaya padamu Kamu perlu Memberiku penjelasan Untuk kekuatan yang kamu ungkapkan kemarin Di Turnamen Rekayasa Jiwa Kota Cahaya Juga Apa yang terjadi pada orang yang memiliki malaikat suci? Apakah kamu Benar-benar Membunuhnya? Wu Yu Hao terkejut Ledakan tadi malam Telah meninggalkan dampak yang besar Pada dirinya Dan dia lupa tentang insiden dengan Ye Gu Yi Penatua swan Kekuatan yang aku keluarkan kemarin Dapat dikatakan sebagai jiwa bela diri ketigaku Namun Aku tidak berpikir kekuatan ini Berasal dari dunia kita Yu Hao Kemudian menjelaskan asal usul penatua Yi Laikese Kepada penatua swan Dengan cara yang penatua swan bisa mengerti Pada saat ini Tidak mungkin Dia bisa menyembunyikan kebenarannya Bahkan dengan pengalaman penatua swan Ia terkejut Seorang penyihir Dunia lain Ini Penatua swan tersadar setelah beberapa saat Dengan tak berdaya Dia menepuk pundak Yu Hao dan berkata Yu Hao Meski kekuatanmu unik Kamu harus tahu apa artinya Menjadi seorang masroh jahat di benua ini Kerjasama antara kekaisaran Ryu Dan para masroh jahat membuat marah setiap masroh Kekuatanmu bagaimanapun Nampaknya serupa dengan kekuatan para masroh jahat Yu Hao menganggung dan berkata Beratua swan Aku mengerti maksud anda Aku tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan sembrono Aku bahkan tidak akan menggunakannya dengan penampilan asliku Beserta turnamen rekayasa jiwa kota cahaya Adalah tangguh dan bukan Huo Yu Hao Penatua swan menghela nafas lega dan berkata Adalah baik bahwa kamu mengerti Mata rohmu dan permaisuri Kelajungi Giyok Esmu cukup kuat Latih mereka dengan baik Bisakah kamu Melepaskan Ye Gui sekarang Yu Hao mencoba Tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata Kekuatan tak terlihat Disini terlalu kuat Aku tidak dapat berkomunikasi dengan dunia spektral Yang ditinggalkan guru Yi Namun Dia tidak akan berada dalam bahaya di dalamnya Aku sudah melindunginya semampuku Dengan kekuatannya Dia bisa pergi tanpa makanan Selama setidaknya setengah bulan Penatua swan mengangguk dan berkata Kerja bagus Jika kita dapat meninggalkan tempat ini Kita harus melindungi anak ini Yang dengan jiwa bela diri malaikat suci Di masa depan Dia akan menjadi salah satu kekuatan utama Perlawanan terhadap kultus roh suci Yu Hao Sikapku kemarin salah Ketika aku melihat ledakan besar seperti itu Ditambah dengan kekuatan seperti Masro jahatmu Aku mulai meragukanmu Kemudian aku memikirkannya lagi Kau dipilih oleh penatuanmu Bagaimana mungkin Ada yang salah denganmu Namun Kamu harus ingat bahwa dimanapun kamu berada Tidak peduli apa yang kamu alami Apapun yang terjadi padamu Kamu harus jujur pada diri sendiri Apakah kamu mengerti? Wu Yu Hao Mengangguk dengan penuh semangat Dan berkata Ya penatuan Penatuan Tersenyum sedikit dan berkata Sekarang kita berada dalam jebakan maut Harap berhati-hati Pergi dan makanlah Sekarang Setelah mereka menyelesaikan konflik kecil ini Penatuan Dalam suasana hati yang jauh lebih baik Bersama dengan Wu Yu Hao Mereka berjalan kembali Ke kem utama Semua orang sudah selesai makan Dan Sedang mengelompokkan kembali Melalui pengaturan penatuan Suan Semua orang dibagi menjadi tiga kelompok Di antara mereka Tujuh monster Shrek Adalah kelompok sendiri Mereka dipimpin oleh penatuan Suan sendiri Tim dari Shrek dibagi menjadi dua kelompok Wang Yier Zhang Li Suan dan pasukan tempur utama Tim dari Shrek berada dalam satu tim Mereka dipimpin oleh Valkyrie Doulo Shan Lin Er Pengganti atau tim cadangan yang tersisa Bersama dengan cadangan Sekte Tang Dan Gaudalao Cicuacen Jingxian Dan Nan Kyu Kyu Membentuk kelompok terbesar Empat lain Dari Fenghou Doulo dari Shrek Bertanggung jawab atas mereka Di antara keempat Fenghou Doulo ini Dua di antaranya adalah penatua Penatua dari pavilion Dewa Laut Dengan kekuatan seorang Doulo Transcendent Mereka adalah tim terkuat Penatua Suan Berjalan dengan tujuh monster Shrek ke depan Shan Lin Er Memimpin kelompok kedua di tengah Keempat Fenghou Doulo dan kelompok ketiga Tinggal di belakang Mereka juga mencoba meninggalkan tanda pada tanaman yang mereka lewati Ini adalah cara bodoh Tetapi ini juga satu-satunya yang bisa dilakukan Setelah mereka meninggalkan bekas pada semua tanaman Tanaman apapun tanpa tanda akan menunjukkan arah baru Beginilah cara mereka bergerak maju Ketika mereka bergerak maju Mereka harus berhati-hati Mereka hanya bisa melihat sekitar 10 meter ke depan Seluruh hutan begitu sunyi Hingga menakutkan Seolah-olah tidak ada yang hidup di dalamnya Kehendingan ini begitu menyeramkan Sehingga menakuti semua orang Daihwa Bin Sekarang merasa bahwa sarannya sebelumnya adalah sangat bodoh Kehendingan akan jauh lebih menakutkan Seandainya mereka Benar-benar berpisah Saat demi satu Mereka berjalan maju dan segera Dua jam telah berlalu Yuho berjalan tepat di belakang penatuan Ini dilakukan atas permintaannya Tiba-tiba dia menoleh ke penatuanuan dan berkata Penatuanuan Apakah anda merasa bahwa ini terasa berbeda dari tadi malam Kita sepertinya berada di jalan tanpa kembali Penatuanuan menganggur dan berkata Aku memiliki perasaan yang sama juga Saat ini jalannya berbeda Dari jalan kemarin Yang membuat kita berjalan berputar-putar Ini bisa jadi kabar baik Mereka terus berjalan maju Setelah dua jam lagi Penatuanuan yakin mereka tidak lagi berjalan berputar-putar Sepanjang perjalanan mereka Mereka tidak melihat pemandangan yang berulang Selain itu Mereka tidak melihat tanda-tanda yang mereka tinggalkan Di tanaman yang telah mereka lewati Saat ini sudah siang Kabut membuat lingkungan mereka sangat buram Udah terasa berat Penatuanuan memerintahkan semua orang untuk beristirahat Mereka mendirikan kema seperti tadi malam Bagi mereka yang memiliki alat jiwa tipe penyimpanan Mereka membawa lebih dari cukup makanan Satu-satunya yang tidak memiliki makanan adalah mereka yang berasal dari sekte tang Mereka hanya memiliki logam langka Di alat jiwa tipe penyimpanan mereka Mereka hanya bisa makan dengan meminta makanan kepada para sesepuh Penatuanuan duduk bersama tujuh mahasisrik Saat dia memakan paha ayam kesukaannya Dia berkata Menurut ukuran gunung barat Kita harus dapat meninggalkan tempat ini dalam satu hari lagi Jika kita terus berjalan dengan kecepatan kita saat ini Baby berkata Mari kita berharap bahwa ini benar Tapi Meskipun Dia tidak mengatakannya semua orang mengerti apa yang dimaksudnya Kekaisaran Ryu Membawa mereka kesini karena suatu alasan Bagaimana mungkin mereka Bisa melarikan diri Dengan mudah Penatuanuan memandangnya dan berkata Tidak ada kata tapi Saat ini kita hanya bisa berjalan langkah demi langkah Dengan persediaan makanan dan air Kita bisa bertahan sepuluh hari Jika kita Masih tidak bisa keluar Saat itu Aku akan Pada titik ini Wajah Penatuanuan menjadi parah Dia Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Semua orang tahu apa maksudnya Jika mereka masih tidak bisa melarikan diri Dia akan mengambil resiko itu Dan berusaha untuk terbang Mungkin masih ada harapan di sana Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu Terima kasih telah menonton